Halo para pecinta Battle Truth Evans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Kuih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya. Intro Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di aula klan Xiao. Xiaoyan merasakan kehadiran dari dua orang yang akrab hingga pada akhirnya sosok Zukun dan Gu Yuan muncul. Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya kepada Zukun dan Gu Yuan. Xiaoyan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu. Zukun dan Gu Yuan juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan. Ini benar-benar pria kecil yang pada saat itu, tetapi pada saat ini ia benar-benar sangat kuat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Mungkin mereka tidak bisa menciptakan keajaiban, tetapi dengan menyaksikan keajaiban hidup dari Xiaoyan yang tumbuh. Hal itu merupakan kesenangan yang mengasihkan hati mereka. Zukun pada akhirnya tertawa keras dan menepuk bahu Xiaoyan ketika mereka bertemu. Zukun segera tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kembali. Xiaoyan dan Zukun sudah dianggap sebagai teman lama meskipun Zukun dianggap sebagai senior dari Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Zukun tampaknya tidak terlalu memperhatikan senioritas. Xiaoyan juga pada saat ini mengingat tahun-tahun ketika Xiaoyan bertemu dengan Zukun saat Xiaoyan meninggalkan Gua Kaisar Kuno. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan juga merindukan senior Zukun. Di reruntuhan Gua Kaisar Kuno pada saat itu berkat bantuan dari senior Zukun, Xiaoyan pada akhirnya bisa menjadi Xiaoyan yang seperti sekarang. Mendengar hal tersebut, Zukun berkata dengan marah apa yang pada saat ini dibicarakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan adalah orang yang telah menyelamatkan benua Doki dan Xiaoyan tidak perlu berterima kasih kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum canggung dan mengangguk kelapanya. Tampaknya pada saat ini mereka benar-benar tidak perlu mengucapkan lebih banyak kata terima kasih. Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan mempersilahkan semua orang pada saat ini untuk segera duduk. Xiaoyan pada saat ini memiliki teh enak bermutu tinggi dan mereka bisa berbincang-bincang secara perlahan. Bersamaan dengan hal tersebut, ayah Xiaoyan juga pada saat ini segera datang ke aula. Melihat kehadiran dari Xiaoyan pada saat ini, baik Zukun dan Gu Yuan pun seketika berdiri. Mereka segera memberi hormat dan berkata sepertinya tetua Xiaoyan pada saat ini sangat terlihat baik. Xiaoyan pun tertawa dan mereka pada saat ini saling menyapa. Melihat hal ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa senang di dalam hatinya. Meskipun Zukun dan Gu Yuan dulu memiliki prestis yang besar di benua Doki. Tetapi keluarga Xiao dan Xiaoyan pada saat ini sudah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mereka berdua. Selain itu, selama periode waktu ini, Xiaoyan juga tidak melupakan nakarnya. Xiaoyan telah merawat delapan klan kuno lainnya dan di antara mereka adalah klan yang dipimpin oleh Zukun dan Gu Yuan. Dengan begitu, baik Zukun dan Gu Yuan juga pada saat ini memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang dialami oleh ayahnya, hari ini adalah apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang sementara Xiaoyan pada saat ini menyiapkan teh khusus untuk mereka. Saat aroma teh ini keluar, Zukun, Gu Yuan, dan Xiao Zhan seketika tergejut. Aroma teh ini benar-benar sangat memikat dan mereka pada saat ini benar-benar memandang serius Xiaoyan. Ketiganya tidak bisa menahan kekaguman dan berkata bahwa teh ini benar-benar harum. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya segera menuangkan teh. Setelah teh ini dibagikan, semua orang memandang teh tersebut dengan penuh minat. Gu Yuan segera bertanya apakah teh ini sangat ajaib? Apakah teh ini juga akan dapat membantu dalam proses kultivasi? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun kembali tersenyum dan segera menjelaskan sedikit mengenai teh tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, tiga orang yang pada saat ini memegang cangkir teh benar-benar terenganga. Pada akhirnya mereka pun memejamkan mata dan menyesap teh dan menikmati aroma yang pada saat ini melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka pun segera merasakan kekuatan di tubuh mereka perlahan melonjak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini diam-diam menunggu mereka bertiga memasuki kondisi kultivasi. Pada akhirnya setelah berapa lama, Zukun pun membuka matanya terlebih dahulu. Keterkejutan pada saat ini melonjak di matanya karena setelah menyesap teh ini ia berada di tahap awal bintang satu dodi. Tetapi pada saat ini ia langsung menerobos ke tahap akhir dan hal itu benar-benar sangat menakutkan. Goyuan juga segera membuka matanya dan kekuatannya juga pada saat ini naik ke tahap akhir bintang satu dodi. Kegembiraan pada saat ini benar-benar melonjak di wajah dari Goyuan. Baik Zukun dan Goyuan pada akhirnya berkata dengan heran bahwa teh ini benar-benar luar binasa. Mereka pun langsung meminum teh dalam tegukan besar tetapi kali ini tidak ada perubahan kekuatan di tubuh mereka. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia lupa memberitahu bahwa teh ini hanya memiliki efek untuk pertama kali diminum. Kedua kalinya mereka meminum teh ini itu akan berubah menjadi teh biasa. Teh ini hanya akan dapat memiliki efek menyegarkan bagi tubuh setelah mereka meminumnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaozan juga pada saat ini perlahan membuka matanya. Kekuatan Xiaozan juga pada saat ini telah melampaui bintang lima doseng. Ekspresi kegembiraan juga pada saat ini muncul di wajah Xiaozan. Xiaozan pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa teh ini benar-benar ajaib. Jika kedua kakak laki-laki Xiaoyan mengetahui hal tersebut mereka pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Xiaozan pun tertawa terbahak-bahak sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Baik Zukun dan Gu Yuan juga pada saat ini tertawa lebar dan terus memuji Xiaoyan. Di tengah-tengah perbincangan santai ini pada akhirnya Xiaoyan segera berkata tampaknya dua senior telah menerobos ke Dodi lebih awal. Tetapi mengapa mereka tidak pergi ke benua Dodi? Ruang batas di sana lebih kuat dari benua Doki dan banyak sumber energi kaisar yang kaya dan dengan begitu kekuatan para senior pasti akan dapat ditingkatkan. Menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan ini, Zukun dan Gu Yuan pun memiliki sedikit keraguan. Jelas keduanya sudah menerobos Dodi sejak lama tetapi mereka masih tinggal di benua Doki. Zukun dan Gu Yuan pun saling memandang dengan sedikit tersenyum. Xiaoyan juga sedikit bingung melihat keduanya tersenyum dan bertanya apa maksud dari senyuman kedua senior ini. Menanggapi hal tersebut pada akhirnya Zukun menjawab Xiaoyan sambil tersenyum. Zukun berkata bahwa mereka tidak seperti Xiaoyan. Apa yang lebih penting daripada bakat adalah darah. Mereka pada saat ini telah memilikinya oleh karena itu mereka sudah merasa lega. Sekarang menjaga keluarga dan merawat keluarga adalah hal yang sangat memuaskan bagi mereka. Adapun mengenai pengejaran yang lebih tinggi itu jelas tidak ada artinya bagi mereka. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk tinggal di benua Doki dan memperhatikan kehidupan keluarga masing-masing. Di usia seperti ini mereka sepertinya tidak ingin keluar untuk mencari nafkah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun. Xiaoyan menyadari bahwa ada terlalu banyak rahasia di dalam diri Xiaoyan. Pada akhirnya rahasia inilah yang telah menjadi semacam dorongan tak terlihat yang perlahan mendorong Xiaoyan terus ke depan. Xiaoyan diubah oleh rahasia satu demi satu dan bahkan tanpa sadar terjebak di dalamnya. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan Xiaoyan terus maju untuk mencari titik terang dari rahasia tersebut. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa apa yang dikatakan oleh senior memang benar. Sungguh sebuah hal yang menyenangkan untuk bisa tinggal dengan santai di sini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini baik Zukun dan Gu Yuan juga tertawa sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Xiaoyan. Zukun berkata bahwa mereka adalah lelaki tua dan mereka tidak akan bisa menyusul Xiaoyan. Tetapi monyong-monyong Xiaoyan telah pergi ke benua Dodi selama beberapa waktu yang lalu. Apakah Xiaoyan pada saat itu telah bertemu dengan Xiaoyan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini di benua Dodi sudah menjadi kaisar naga. Tetapi meskipun begitu kekuatannya pada saat ini masih terlalu lemah. Xiaoyan khawatir Ziyan akan banyak menderita jika Ziyan harus melewati level internal dari klan naga. Mendengar hal tersebut Zukun pada saat ini hanya terdiam mendengar kabar dari Ziyan. Zukun menyadari bahwa Ziyan telah banyak menderita sejak ia masih kecil. Zukun pada saat ini juga mengetahui dengan pelajaran tersebut hal itu pasti akan bisa dilewati oleh Ziyan. Sementara itu Gu Yuan juga pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah Sun Er pada saat ini baik-baik saja? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun berkata agar ayah jangan khawatir. Sun Er telah mendapatkan seorang guru yang sangat kuat dan kekuatannya mungkin tidak akan kalah dengan Xiaoyan. Selain itu ada juga peristiwa bahagia di mana Sun Er telah melahirkan seorang putri lagi. Namanya adalah Xiao Yu Weili dan Sun Er yang telah memberikan namanya. Mendengar hal tersebut wajah dari Gu Yuan seketika menunjukkan ekspresi bahagia. Xiao Zhan juga mendengar hal tersebut benar-benar sangat gembira. Tentu saja mereka pada saat ini sangat senang karena mereka kembali memiliki cucu. Xiao Zhan pada akhirnya segera bertanya kapankah Xiaoyan akan membawa mereka kembali untuk menunjukkannya kepada kakek. Xiao Xiao dan Xiao Lin sama-sama berbakat dan sepertinya Xiao Yu Weili juga tidak akan lebih buruk jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan berkata bahwa Sun Er sekarang telah pergi ke alam yang lebih kuat. Bahkan alam yang Sun Er tuju pada saat ini bahkan tidak akan bisa disentuh oleh Xiaoyan. Dengan begitu maka Xiaoyan berpikir tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk dapat melihat Sun Er dan Yu Weili pada saat ini. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak berdaya ketika berbicara mengenai hal ini. Xiaoyan menyadari kekuatan dari Raja Tianzang sangat kuat sehingga Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang Xiaoyan butuhkan untuk mencapai tingkat Raja Tianzang. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali lanjut mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Sun Er pada saat ini benar-benar memiliki guru yang sangat kuat. Dengan begitu sudah ditakdirkan bahwa jalan Sun Er di masa depan akan menjadi luar binasa. Sepertinya Xiaoyan harus bekerja keras untuk terus berlatih dan jika tidak maka Xiaoyan takut akan benar-benar membiarkan ibu dan anak melindunginya di masa depan. Xiaoyan pun tersenyum sementara yang lain pada saat ini tertawa mendengar perkataan Xiaoyan. Mereka pada akhirnya lanjut ngobrol-ngobrol santai membicarakan semua keadaan yang berada di benua Doki dan benua Dodi. Xiaoyan berbincang-bincang dengan Zukun dan Gu Yuan begitu juga dengan Xiao Zhan untuk waktu yang lama. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiaoyan mendapatkan hal yang paling penting. Xiaoyan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang orang yang menyerang Xiao Xiao dan Xiao Lin sebelumnya. Xiaoyan juga pada saat ini mendengar orang-orang menyebutkan mengenai aliansi Doshan. Setelah mendengar nama ini disebut Xiaoyan dapat menebak bahwa kekuatan yang disebut dengan aliansi Doshan ini telah tumbuh begitu besar. Bahkan tampaknya mereka pada saat ini benar-benar dapat mengontrol kekuatan dan menghancurkan alam. Ketika berbicara mengenai aliansi Doshan ini, suara Zhan Lao yang tidak pernah terdengar pada saat ini bergema di benar Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa kekuatan ini tidaklah sederhana. Sekarang setelah Xiaoyan meninggalkan benua Doki, Xiaoyan harus lebih berhati-hati untuk melindungi keberadaan dari menara. Jika Xiaoyan ditemukan oleh aliansi Doshan ini, bahkan Zhan Lao takut Zhan Lao tidak akan bisa melindungi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya kepada Zhan Lao kekuatan macam apa yang dimiliki oleh aliansi Doshan. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan ini, Zhan Lao pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan ini menyebar ke seluruh lautan ketiadaan dan di setiap alam. Kekuatannya benar-benar hampir mencakup semua alam dan dapat dikatakan bahwa itu adalah penguasa mutlak dari semua alam. Hati Xiaoyan seketika terjekut ketika mendengar perkataan dari Zhan Lao. Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar monster kolosal dan ini benar-benar memusingkan. Ketika nama dari aliansi Doshan ini keluar, Xiaoyan sudah bisa menebak kekuatan besar dari orang-orang ini. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa aliansi Doshan ini benar-benar begitu besar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit khawatir karena aliansi Doshan ini pernah memiliki konflik dengan kedua anaknya di benua Doki. Meskipun leluhur dari klan dewa Ian Kuno maju untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi Xiaoyan menyadari mereka tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, sebagai seorang ayah, Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mempertimbangkan semua hal ini. Tetapi pada saat ini Xiaoyan masih belum memiliki solusi dan Xiaoyan tidak ingin membicarakan permasalahan ini. Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya ini di dalam hatinya karena Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan harus segera menjadi lebih kuat. Dengan begitu, barulah Xiaoyan akan dapat melindungi lebih banyak orang yang ia sayangi. Pada akhirnya Xiaoyan pun menjadi sedikit lebih tenang dan segera mengubah topik pembicaraan. Xiaoyan sedikit menatap serius ke arah Zukun dan Guyuan dan berkata bahwa kedua senior telah berada di benua Doki untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan ingin tahu apakah senior mengetahui mengenai hal ini. Baik Zukun dan Guyuan pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan bertanya apakah hal tersebut. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, keduanya pada saat ini benar-benar memikirkan apa yang akan ditanyakan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berkata dengan perlahan apakah senior pernah melihat aura yang kuat yang tidak jelas yang datang ke benua Doki. Baik Zukun dan Guyuan pada saat ini sama-sama sedikit bingung sementara Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Hun Tiyandi yang pernah Xiaoyan segel pada saat ini telah diselamatkan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini, Baik Zukun dan Guyuan seketika sedikit bergetar. Dengan penuh keterkejutan, keduanya tanpa sadar bergumam ketika bertanya apakah Hun Tiyandi telah diselamatkan. Melihat ekspresi dari keduanya, Xiaoyan pada saat ini bisa mengetahui tampaknya mereka sama sekali tidak merasakan aura yang kuat yang datang ke benua Doki. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa terdiam melihat keduanya yang pada saat ini perlahan-lahan mulai kembali pulih. Guyuan pada akhirnya segera berkata perlahan kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan mungkin ia tahu sesuatu tentang permasalahan ini tetapi ia tidak mengetahui banyak hal. Meskipun klan kuno tidak sebesar klan Xiaohari ini tetapi ia mengingat pertempuran berdarah pada saat itu. Oleh karena itu ketika ia mengetahui bahwa Hun Tiyandi hanya disegel dan tidak mati, ia mengirim orang untuk memperhatikan tempat tersebut. Ia takut orang ini akan membuka segelnya tetapi hanya dalam beberapa dekade yang berlalu, Hun Tiyandi yang tersegel benar-benar menghilang tiba-tiba. Orang-orang yang dikirim oleh Guyuan juga pada saat itu benar-benar mati dengan cara tiba-tiba untuk bisa melakukan hal tersebut. Sepertinya orang yang melakukan hal ini memiliki kekuatan di atas Dodi. Guyuan pada akhirnya pergi untuk memeriksa hal tersebut tetapi ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan yang tersisa. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Guyuan, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya. Xiaoyan benar-benar ingin tahu kekuatan macam apa yang telah menyelamatkan Hun Tiyandi dan apa tujuan mereka. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki gambaran apapun dan hanya bisa mengelah nafas dengan sedikit kecewa. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedikit frustasi, Guyuan pun sedikit menyentuh cincin di antara jari-jarinya. Kilatan cahaya pada saat ini segera muncul dan sehelai kain pada saat ini segera muncul di tangan Guyuan. Kain ini memiliki pola yang sangat jelas yang tergambar di atasnya. Ada tengkorak berwarna merah darah dengan empat rantai di kelapa tengkorak. Simbol ini sangat menarik perhatian dan ini sangat mirip dengan klan jiwa sebelumnya yang menggunakan rantai untuk mengunci jiwa orang. Guyuan pada akhirnya segera menyodorkan benda tersebut kepada Xiaoyan dan berkata meskipun ia tidak menemukan banyak hal pada waktu itu. Tetapi ia telah menemukan pola ini pada mayat orang-orang kuno melalui pencarian jiwa. Ini adalah satu-satunya informasi yang Guyuan dapatkan dan ia tidak tahu apakah ini akan berguna untuk membantu Xiaoyan atau tidak. Xiaoyan pun segera menerima benda yang pada saat ini diberikan oleh Guyuan. Xiaoyan secara alami langsung mengalihkan perhatiannya kepada Zhan Lao. Zhan Lao adalah satu-satunya sosok yang mengetahui alam lain selain benua Doki dan benua Dodi. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini mengetahui dari manakah pola ini berasal. Setelah Xiaoyan bertanya sebentar suara Zhan Lao pada saat ini pada akhirnya segera terdengar. Zhan Lao berkata meskipun ini terlihat jelas tetapi gambar pola ini masih belum lengkap. Dapat dikatakan ini hampir tidak terlihat tetapi ia menyadari seharusnya ini menjadi simbol dari kuil iblis. Xiaoyan pun mengerutkan kening karena nama ini belum pernah didengar oleh Xiaoyan tetapi Xiaoyan merasa nama itu berkaitan dengan klan iblis. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah itu terkait dengan iblis. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada akhirnya kembali menjelaskan mengenai hal ini kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa itu bukanlah sebuah tempat dan itu adalah kekuatan tersembunyi yang ada secara independen di lautan ketiadaan. Mereka sangat kuat karena mereka suka menyimpan sesosok dari semua alam dan menumbuhkan sosok tersebut untuk menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menunjukkan ekspresinya. Jika Hun Tianti telah diselamatkan oleh kuil iblis seperti kata Zhan Lao, maka dengan begitu Hun Tianti akan sekali lagi mengembangkan kegilaan dan rasa haus darahnya. Selama ia diberi kesempatan lagi maka ia akan menjadi orang gila yang haus darah lagi. Jika ia masih mengingat benua Doki tentu saja seluruh benua akan menderita. Sementara itu Guyuan dan Zukun pada saat ini hanya memandangi Xiaoyan yang terbenung dan menunggu Xiaoyan berbicara. Setelah menunggu Xiaoyan lama tidak berbicara pada akhirnya mereka tidak tahan lagi dan segera bertanya. Guyuan segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini mengetahui polanya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menimbang permasalahan ini dan memutuskan untuk memberitahu semua orang. Xiaoyan berbicara pada saat ini lebih baik mencegah permasalahan yang belum terjadi. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa kekuatan yang tergambar di pola ini disebut dengan kuil iblis. Kuil iblis ini berspesialisasi dalam menangkap orang gila dari berbagai alam dan mengolahnya. Kekuatan Huntian di tidak dapat disangkal begitu juga dengan kegigihan dan rasa haus darahnya. Jika ia benar-benar dibudidayakan maka Xiaoyan pada saat ini sedikit takut. Jika Huntian di ingin pulih Xiaoyan menyadari sepertinya tidak mungkin hal itu dapat dilakukan dalam waktu beberapa ratus tahun. Meskipun Huntian di dapat pulih Huntian di sepertinya tidak akan bisa menjadi lawan dari Xiaoyan. Tetapi jika kekuatan di belakangnya yakni kuil iblis membantu. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat bersaing dengannya atau tidak. Mendengar hal tersebut Zukun dan Guyuan pada saat ini benar-benar mengerutkan keningnya. Mereka mengetahui kekuatan dari Huntian di pada saat itu. Ditambah dengan cerita Xiaoyan pada saat ini tentu saja mereka pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Pada akhirnya Guyuan pun menghela nafas dan berkata perlahan tampaknya sekelompok orang kuat harus dibudidayakan di benua Doki. Jika tidak jika perang dimulai maka benua Doki mungkin tidak akan dapat menanggung hal tersebut. Mendengar masukan dari Guyuan ini Xiaoyan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa itu sangat bagus. Xiaoyan juga berpikir bahwa untuk masa depan benua Doki mereka harus mendirikan akademi dan itu adalah keputusan terbaik. Sementara itu Guyuan pada saat ini lanjut berkata bahwa di antara delapan klan kuno hanya ada empat klan yang pada saat ini masih aktif. Guyuan berharap dengan mereka menderikan akademi ini keempat klan akan bersama-sama bekerja sama. Tentu saja pada saat ini ia ingin menanyakan kepada senior Zukun apakah klan naga bersedia untuk berpartisi sapi. Mendengar hal tersebut Zukun pun mengangguk dengan serius. Ia berkata bahwa permasalahan ini terkait dengan keamanan benua Doki di masa depan. Meskipun klan naganya tidak suka perselisihan tetapi demi semua orang dan dunia ini, klan naga secara alami tidak akan duduk diam dan akademi juga akan dianggap sebagai bagian dari klan naga. Melihat keduanya yang pada saat ini sangat antusias, Xiaoyan pun berkata dengan lembut bahwa permasalahan akademi telah diselesaikan dengan cara seperti ini. Oleh karena itu belum terlambat bagi mereka untuk memberitahu klan lain untuk segera bergabung. Guyuan pun mengangguk dan ia segera mengirim pesan memberitahu para tetua dari klan lain untuk dengan cepat pergi ke klan Xiao. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini disamping segera mulai berbicara kepada semua orang. Xiao Zhan berkata bahwa klan Xiao akan memiliki otoritas penuh atas penderian akademi. Mendengar hal tersebut baik Zukun dan Guyuan pada saat ini mengangguk dan setuju. Perkembangan klan Xiao secara alami jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan lain. Oleh karena itu baik Zukun dan Guyuan pada saat ini segera berkata jika begitu permasalahannya maka akan ada begitu banyak pekerjaan untuk tetua Xiao. Pada akhirnya permasalahan ini benar-benar telah diputuskan dengan klan Xiao yang secara alami dipilih sebagai pilihan yang paling cocok untuk pendirian akademi. Ada banyak anggota klan Xiao dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Dengan klan Xiao sebagai landasan dan nama Xiao Zhan yang digunakan, pendirian dari akademi ini pasti akan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya setelah beberapa saat Yan Jin tetua dari klan Yan dan Lei Ying tetua dari klan Lei pertama kali tiba di klan Xiao. Ketika mereka datang ke aula dari klan Xiao, keduanya pada saat ini menanggukkan tangan mereka dengan hormat dan membungkuk. Sekarang kekuatan Xiao Yan telah melampaui ruang lingkup kondisi pemikiran mereka. Orang ini begitu kuat dan dapat dengan mudah memutuskan kelangsungan hidup dari keluarga mereka dengan satu gerakan. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak berani mengabaikan sedikitpun informasi yang datang. Sementara itu Xiao Zhan sebagai tuan rumah pada saat ini berdiri dan menanggukkan tangannya memberi hormat kepada keduanya. Tatapan Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah mereka berdua dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Keduanya pada saat ini melihat tatapan datar dari Xiao Yan dan mereka berdua benar-benar bergidik. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan tetapi mereka pada saat ini masih bisa merasakan tekanan dari tatapan Xiao Yan. Seolah-olah mata Xiao Yan pada saat ini berkata mereka bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan menyapa kedua tetua dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Selama pertempuran dengan Hall of Soul sebelumnya kedua tetua ini telah berkontribusi banyak di dalam pertempuran. Adapun mengenai tekanan yang kedua orang ini rasakan Xiao Yan benar-benar tidak melepaskannya dengan sengaja. Sementara itu di sisi lain baik Yan Jing dan Lei Ying pada saat ini tidak tahu harus bagaimana memanggil Xiao Yan. Xiao Yan masih dapat dianggap sebagai junior mereka tetapi di dunia ini dimana kekuatan adalah yang paling dihormati. Xiao Yan sekarang adalah keberadaan seperti dewa di mata mereka. Oleh karena itu tampak sedikit lebih pantas bagi mereka untuk memanggil Xiao Yan dengan sebutan saudara. Pada akhirnya Yan Jing segera berkata bahwa ia khawatir Xiao Yan telah mencapai titik dimana mereka tidak dapat mencapainya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan dengan rendah hati mulai berbicara. Xiao Yan berkata sepertinya kedua tetua pada saat ini bercanda. Xiao Yan hanya beruntung dan membuat sedikit kemajuan lebih cepat jika dibandingkan dengan dua tetua. Selain itu jika benua doki ini memiliki cukup orijin gi maka tetua akan menyusul perlahan. Mendengar hal tersebut kedua tetua pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mereka pada saat ini sedikit berbincang-bincang. Selama percakapan ini klan Yao juga datang terakhir dengan seorang pria paruh baya yang saling menyapa. Zukun dan Gu Yuan juga menjelaskan alasan mengapa mereka membawa semua tetua pada saat ini untuk menghadiri pertemuan. Pada akhirnya berapa tetua pun berseru serempak dan bertanya apakah semua keluarga besar bersama-sama akan mendirikan sebuah akademi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan menjelaskan alasan mengapa akademi ini harus dibentuk. Setelah penjelasan Xiao Yan ini wajah semua orang pun seketika berubah menjadi serius. Mereka tidak dapat memikirkan solusi lain yang lebih baik untuk saat ini. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif dan layak untuk mereka lakukan. Ini terkait dengan keamanan dari benua doki di masa depan dan secara alami beberapa tetua mengetahui pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar setuju untuk mendirikan akademi dan mereka menyadari bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mencari keuntungan pribadi. Setelah semua orang perlahan setuju pada akhirnya pada saat ini segera diputuskan untuk pembuatan nama dari akademi. Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bagaimana jika mereka menyebut akademi ini dengan sebutan fearless akademi. Mendengar hal tersebut, Zukun pada akhirnya tertawa dan berkata bahwa fearless akademi adalah nama yang bagus dan ia juga menyukainya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para tetua juga sedikit mengangguk sambil tersenyum. Pada akhirnya semuanya benar-benar telah diputuskan dan klan Xiao pada saat ini segera memulai pekerjaan membangun akademi. Pendaftaran akademi juga segera dimulai dan begitu berita ini keluar, hal ini benar-benar telah mengejutkan seluruh dunia. Jumlah orang yang mendaftar bahkan benar-benar sangat besar dan pada saat ini arus orang yang melonjak mencapai puluhan ribu orang.